Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Hingga sampai nekat menjual ijazahnya karena frustrasi tak kunjung mendapatkan pekerjaan Sebagian orang lagi bakal rela melakukan berbagai aksi ekstrim demi mendapatkan pekerjaan Seperti apa aksi ekstrim mereka? Berikut On The Sport merangkumnya dalam 7 aksi ekstrim demi mendapatkan pekerjaan Di era modern seperti sekarang ini mungkin Anda tak pernah membayangkan Ada manusia yang diminta untuk menyembah pimpinannya seperti di zaman Fir'aun atau zaman kerajaan Namun ternyata hal semacam itu masih terjadi Sebuah restoran hotpot di Xinjiang, Tiongkok Mengadakan sebuah acara perusahaan di mana para karyawannya diminta untuk berkumpul dan berbaris rapi Dan yang membuat heboh hingga mengundang banyak reaksi para netizen adalah Dalam acara tersebut terlihat jumlah karyawan diinstruksikan untuk menyembah pimpinan mereka Sambil menyembah sangat pasang, para karyawan kemudian diminta untuk berteriak mengucapkan terima kasih Karena bosnya tersebut telah memberikan pekerjaan Seperti dikutip dari Shanghai East, para karyawan tersebut dibariskan sambil membawa bendera dan panji-panji perusahaan Berit zaman kerajaan Beberapa diantara mereka lalu berbaris, kemudian menyembah para atasan mereka yang berdiri di panggung Tak pelan, kejadian ini memicu banyak reaksi protes dari berbagai pihak Menanggapi hal ini, pihak perusahaan mencoba untuk mengklarifikasi dengan menyatakan Bahwa mereka sebenarnya menerapkan budaya bersyukur Dan apa yang para karyawan lakukan ini bukanlah menyembah Melainkan bentuk hubungan seperti anak yang berbakti kepada orang tuanya Dan mengucapkan terima kasih kepada para pimpinannya Entah bagaimana mulanya, pria yang tak diketahui identitasnya ini memokok para netizen di seluruh dunia Lantaran usaha giginya yang pantang menyerah dalam mencari pekerjaan Dikutip dari laman Metro pada 10 September 2015 Diketahui bahwa pria ini baru saja kehilangan pekerjaannya Namun ia tak berputus asa Demi menafkahi keluarganya, pria ini menolak meratapi nasik Dan memutuskan untuk mengelar aksi di pinggir jalan Demi mengharapkan pekerjaan dari semua orang yang melintas Pria yang diduga berasal dari St. Louis, Missouri, Amerika Serikat ini Terlihat dengan gigih berdiri di pinggir jalan Dengan sebuah papan yang diberi tulisan berisi kalimat pemberitahuan Jika ia sudah tidak bekerja dan membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga Beberapa orang yang melihat langsung dan membaca informasinya di media online Banyak yang merasa tersentuh dan kagum akan kegigihan pria tersebut Mereka mendoakannya, semoga ia segera mendapatkan pekerjaan Selanjutnya adalah aksi para SPG alias Sales Promotion Girls di Tiongkok Profesi SPG yang diantik dengan wanita cantik berpakaian seksi Terah penuhi kontroversi Sebagian pihak mengatakan jika SPG adalah bentuk eksploitasi wanita Yang menjadikan mereka sebagai suatu objek untuk dijual Di Tiongkok, SPG dianggap terlalu vulgar Sehingga baru-baru ini mereka menetapkan undang-undang Yang melarang kehadiran SPG cantik berpenampilan seksi di suatu event Oleh sebab itu, di salah satu perhelatan pameran otomotif Shanghai Motor Show 2015 Tidak ditemukan SPG berpakaian seksi seperti pameran mobil pada umumnya Dan rupanya para SPG pengangguran ini melakukan aksi protes Dengan berpura-pura menjadi pengemis di jalanan kota Shanghai Demi mendapatkan pekerjaannya kembali Dengan pakaian kotor ala pengemis dan make-up sedemikian rupa Para SPG yang tetap memakai high heels ini Meminta hak mereka untuk dapat berpenampilan seksi Dan mendapat bayaran atas pekerjaannya sebagai SPG Sementara itu, perempuan asal Mesir bernama Sisa Abu Daw Penyamar sebagai pria untuk dapat bekerja dan terus mencari nafkah bagi keluarganya Ia diketahui terus melakukan hal itu selama lebih dari 40 tahun Perjuangan hidup wanita 64 tahun ini dimulai ketika suaminya meninggal dunia Saat dia tengah mengandung Sisa yang kala itu berusia 21 tahun Ditinggalkan tanpa uang sepeser pun dan tanpa sumber penghasilan Kesulitan Sisa bertambah Karena kemudian setempat tidak mengizinkan perempuan bekerja mencari nafkah Dan menganggap tabu jika para wanita bekerja Dihadapkan pada situasi sulit Sisa akhirnya memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pria Dengan begini, ia kemudian bisa mendapat berbagai pencerjaan kasar yang memberinya nafkah Seperti mengangkut batu dan semen Saat usianya semakin tua, ia memutuskan untuk menjadi tukang semir sepatu Meskipun kini media-media telah mengungkap penyamarannya sebagai pria Namun Sisa tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai penyemir sepatu Pemerintah kota Lokser yang mendengar berita tentang ibu menyamar menjadi pria ini Kemudian mendaulat Sisa sebagai ibu paling berbakti di Lokser Ia bahkan bisa bertemu Presiden Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi Pada minggu 22 Maret 2015 Untuk menerima sertifikat penghargaan yang tak bisa dibacanya Lantaran ia putah huruf Selain sertifikat, pemerintah Mesir juga memberi sisal sebuah kiosk dan bantuan modal Sehingga ia bisa beri jualan untuk menambah penghasilannya Aksi ekstrim yang juga tergolong unik dilakukan oleh pria Inggris bernama Adam Pesiti Untuk mendapatkan pekerjaan Ia menerima ribuan tawaran pekerjaan Setelah aksi yang memasang baliho berukuran besar yang mengiklankan dirinya terpampang di tengah kota London, Inggris Ia menjadi berita utama karena dalam aksi nekatnya tersebut Ia juga rela menghabiskan sisa uang tabungannya senilai 500 pound sterling Atau sekitar 7,5 juta rupiah untuk membayar sewa iklan di Billboard berukuran raksasa tersebut Tak hanya beriklan di media luar ruang, Pesiti juga membuat alamat web khusus yang memungkinkan calon bos yang potensial menonton video dan mengetahui lebih lanjut tentang dirinya Dalam hitungan hari, situs ini dibanjiri oleh lebih dari 1,5 juta pengunjung dari seluruh dunia Pesiti juga menemukan namanya bertebaran di berbagai media sosial Ia mengaku foto dirinya di retweet sebanyak lebih dari 1.600 kali Dan ribuan email masuk ke akun emailnya Berkat aksinya ini, sini adalah bekerja di sebuah perusahaan media sebagai produser video untuk iklan televisi Rob Love, direktur KEO Digital yang menjadi bos Pesiti Menyatakan bangga punya karyawan yang brilian, inovatif dan pantang menyerah seperti dirinya Meski tahu bahwa mencari pekerjaan itu bukanlah hal yang mudah Apa yang dilakukan oleh para karyawan di sebuah perusahaan di Tiongkok ini menuai banyak kontroversi Karena dinilai tak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu Mereka lantas mendapat hukuman dari perusahaan yang ini berlutut di sebuah jembatan penyeberangan umum selama 60 menit Sambil mengenakan jas kantor Seperti dikutip laman Shanghai East dan Shaman Daily pada 20 Januari 2015 Selain berlutut, para karyawan ini juga diberi kertas berisi tulisan dan ditaruh di depan mereka Tulisan ini berbunyi jika mereka berlutut secara sukarela di jembatan selama 1 jam sebagai hukuman untuk tugas-tugas yang belum selesai Demi tak kehilangan pekerjaan, para karyawan ini menuruti perintah yang dibinta oleh bosnya Banyak yang tidak setuju dengan perlakuan perusahaan kepada para karyawannya ini Seorang dosen fakultas hukum di Jimei University bernama Ji Dong Huang menyayangkan cara perusahaan menghukum karyawan tersebut Ia mengatakan jika perusahaan itu bisa dituntut jika ditemukan unsur paksaan untuk menjalani hukuman tersebut Dan jika terbukti apa yang dilakukan ini bukan sikap sukarela, maka perusahaan telah melanggar hak-hak mereka sebagai manusia Foto-foto karyawan berlutut ini pun langsung menyebar luas di sosial media Salah satu netizen berkomentar jika ia diminta melakukan hal yang sama, yang lebih memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut Masih hal yang serupa, yaitu karyawan rela melakukan apa saja agar tidak dipecat Karena gagal mencapai target penjualan, sebuah perusahaan di Tiongkok menghukum sejumlah karyawan yang merangkak mengingi danurui di kuartai Jejong, Provinsi Hirland, Tiongkok Karena saksi mata mengatakan kepada media, nyaris seluruh pakaian karyawannya robek hingga beberapa diantaranya tampak menderita luka-luka dari hukuman tersebut Perusahaan ini bahkan mengutus pengawas untuk memastikan staf merasa dipermalukan dan menyelesaikan satu putaran mengingi danur Setelah jumlah foto mereka menyebar di dunia maya, netizen pun memberikan berbagai tanggapan yang cukup pedas Beberapa diantaranya mempertanyakan di mana serikat buruk pekerja saat kejadian ini berlangsung Mengapa perusahaan ini tidak memperlakukan karyawan mereka dengan sopan Dan ada juga mengatakan jika dirinya juga merupakan staf penjualan Namun tidak pernah mengalami hukuman yang tidak manusiawi semacam itu Dan memirsa tula tuju aksi ekstrim demi mendapatkan pekerjaan versi on the spot